Pemirsa Polres Konawi Utara menggelar simulasi pengamanan kota dalam rangka menghadapi pemilihan Kepala Daerah Serentak pada November mendatang. Kegiatan SISPAM Kota melipatkan 196 personel Polres Konawi Utara yang digelar di halaman upacara kantor bupati selasa pagi. Pemilihan bupati dan wakil bupati Konawi Utara yang awalnya berjalan aman berubah menjadi ricuh ketika proses penghitungan suara tengah berlangsung. Salah satu pendukung pasangan calon mengamuk di TPS saat mengetahui adanya kecurangan penggelembungan suara. Personel kepolisian Polres Konawi Utara yang mendapatkan laporan langsung melakukan tindakan dengan membubarkan massa dengan menyemprotkan air menggunakan mobil water cannon. Sejumlah massa yang anarkis diamankan petugas dan dibawa ke kantor Polres Konawi Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Peristiwa ini merupakan simulasi pengamanan kota yang digelar Polres Konawi Utara menjelang pilkada serentak November mendatang. Kegiatan ini melibatkan 196 personel Polres Konawi Utara yang digelar di halaman upacara kantor bupati Konawi Utara selasa pagi. Kapolres Konawi Utara AKB Pebrio Utama mengatakan simulasi yang digelar hari ini untuk mengantisipasi adanya kejadian saat pelaksanaan pilkada nanti. Untuk mengantisipasi apabila terjadi protes-protes atau komplain yang mengarah, mengarah ataupun berprotesi menjadi protes yang sekarang yang besar dan tidak terkenali atau menjadi kiosk yang mungkin bisa diprovokasi oleh memprovokator yang ada, yang berkepentingan atau kiosk yang berkepentingan sehingga kita ke depan mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi. Tahapan dari awal kita mempersiapkan diri sampai data action kita di lapangan sampai dengan kegiatan penegakan hukum yang harus kita lakukan semua akan kita urutkan seperti aplikasi yang sudah kita kerjakan tadi dalam sisbang kota. Sementara itu Wakil Bupati Konawi Utara Abu Hairai yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polres Konawi Utara. Hari ini yang kita lakukan merupakan hasil korekasi yang melaksanakan simulasi pengamanan, sistem pengamanan mantap. Anwar 2024 dan hasilnya sukses seperti apa kita laksanakan. Dari ini terjadi karena korekasinya gampang. Untuk pengamanan pilkada serentak nanti, Polres Konawi Utara menyiapkan 196 personil dan akan dibantu BKO Poldas Ultra sebanyak 180 personil. Dari Kabupaten Konawi Utara, Febrio Notameng, Ainyus memberitakan. Terima kasih telah menonton!